Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Mayandri Kurniawan, channel Studio Jalanan TV Kali ini gue mau ngebahas kamera DSLR Canon yang udah cukup berumur guys Kira-kira masih layak gak sih dipakai di tahun 2019 ini? Ya, kamera ini udah berumur sekitar 8 tahunan Kamera ini pertama kali dirilis pada 7 Februari 2011 yang lalu Memiliki kisaran harga di angka 8 jutaan pada saat itu Dan hingga akhirnya Canon tidak melanjutkan produksi dari kamera ini pada bulan Juni 2012 Dan saat ini di tahun 2019 kamera ini mempunyai kisaran harga di angka 4 jutaan aja Gimana? Kira-kira kalian mau ngebeli kamera ini? Atau beli tipe yang baru aja? Atau mending sewa di studio jalanan? Harganya dijamin paling murah guys Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas kamera Canon DSLR EOS 600D Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kamera ini masuk jajaran entry level dari Canon Ya, bersama pendahulunya kayak 500D, 550D Atau generasi selanjutnya dari 600D ini Kayak 650D, 700D, 750D, dan 800D Gimana? Kira-kira kalian tertarik menggunakan kamera Canon 600D di tahun 2019 ini? Nah, berikut ini adalah spesifikasi singkat dari kamera Canon DSLR EOS 600D Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Selanjutnya, berikut ini adalah kelemahan dan kelebihan dari kamera Canon 600D Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya